Intro Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini guys Aku mau kasih tau ke kalian nih guys Sebuah aplikasi untuk meng-overclock dan meningkatkan performa HP kentang kita untuk bermain game ya guys ya Dan aplikasi ini guys, gue sangat rekomendasikan sekali guys Buat kalian coba di HP kalian guys Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi guys Langsung aja kita masuk ke pembahasan aplikasinya Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan aplikasinya guys Buat kalian yang belum subscribe channel ini Gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys Untuk klik tombol subscribe Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe Dan dukung channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Dan disini kalian udah bisa lihat guys Disini ada sebuah aplikasi Jadi nama aplikasinya adalah fde.ai ya guys ya Nah, sebenarnya guys aplikasi ini itu khusus buat HP yang sudah di root ya guys ya Nah, tapi disini guys aplikasi ini itu sudah di mode guys Nah, jadi bisa digunakan di HP non-root Nah, jadi seperti itu guys ya Nah, buat kalian yang mau download dan mau coba aplikasinya guys Kalian bisa download linknya ada di deskripsi video ini guys Buat link downloadnya Nah, kalau udah kalian download dan udah kalian install seperti ini guys ya Sebelum kita buka aplikasinya Disini kita berikan perizinan dulu guys untuk aplikasinya Nah, disini kalian tahan lama aja aplikasinya seperti ini ya guys ya Kita masuk ke info aplikasinya guys Nah, disini guys kalian izinkan untuk menampilkan di atas aplikasi lainnya Ini kalian geser aja seperti ini ya guys ya Nah, tergantung di HP masing-masing guys Di setiap HP itu settingannya itu berbeda ya guys ya Jadi seperti itu guys Nah, selanjutnya kita masuk ke izin aplikasinya guys Nah, disini kalian izinkan aja untuk uang memori yang masih ditolak ini ya guys Nah, jadi seperti ini ya guys ya Nah, kalau udah kita kembali ke homeskin HP kita guys Nah, selanjutnya disini kita langsung aja buka aplikasinya guys Nah, kalau ada tampilan seperti ini guys Kalian scroll aja di bagian tulisan-tulisan ini ya guys ya Kalian scroll seperti ini Sampai muncul tombol setuju berwarna biru seperti ini guys ya Kalian klik aja setujui guys Nah, terus disini kalian klik aja continue Nah, terus untuk tampilan aplikasinya itu seperti ini ya guys ya Untuk menu utamanya guys Nah, seperti kata gue di awal tadi ya guys ya Aplikasi ini itu khusus buat HP yang sudah diroot guys Nah, sedangkan HP kita disini belum diroot ya guys ya Jadi untuk settingannya itu masih terbatas guys Kalian itu tidak bisa gunakan semua settingan yang ada di aplikasi ini guys Jadi cuma beberapa settingan aja ya guys ya Nah, jadi guys disini gue bakal tunjukin settingannya ya guys ya Nah, jadi disini pertama-tama kalian masuk aja ke bagian pengaturannya ya guys ya Yang di atas ini guys Yang ini guys Kalian klik aja di bagian ini Kalian masuk aja dulu ke bagian modus AI ya guys ya Yang ini guys Nah, disini masih otomatis ya guys ya Kalian klik aja di bagian ininya ya guys ya Kalian ganti menjadi performa ya guys ya Yang ada di bawah ini Nah, jadi seperti ini guys Kalian tinggal klik aja ganti aja ke performa seperti ini Nah, kalau udah kalian ganti seperti ini guys Kalian kembali guys Nah, jadi guys secara otomatis disini modus AI-nya sudah berubah menjadi performa mode ya guys ya Nah, selanjutnya kalian masuk aja ke bagian ini guys Menganalisa aplikasi ya guys ya Kalian klik aja di bagian ininya guys Dan disini kalian centang dulu atau geser aktifkan dulu ya guys ya Di bagian menganalisa aplikasinya Kalian aktifkan dulu seperti ini guys Nanti bakalan muncul aplikasi-aplikasi yang ada di HP kalian di bawah ini Dan kalian tinggal cari aja game yang kalian mainkan di HP kalian ya guys ya Di bawah ini guys Nah, contohnya game Mobile Legends Nah, kalau udah ketemu ke gamenya seperti ini guys ya Kalian tinggal geser aja ke sebelah kiri seperti ini guys ya Satu kali aja guys Dan disitu ada mode performa ya guys ya Nah, kalian geser aja seperti ini guys ya Otomatis aplikasi game Mobile Legends kita itu menjadi performa mode Dan disini ada logo atau gambar pertirinya seperti ini guys ya Artinya mode performanya aktif buat game Mobile Legends kita nanti guys Jadi seperti itu guys ya Nah, selanjutnya kita kembali guys Dan untuk settingan lainnya ini kalian gak bisa gunakan ya guys ya Semuanya guys yang ada di bawah ini Jadi cuma satu aja yang ini aja guys Kalian bisa gunakan ya guys ya Nah, selanjutnya kalian kembali aja guys Nah, selanjutnya disini kita masuk ke bagian peralatan guys Yang ini guys Dan disini kalian gak bisa setting semuanya ya guys ya Kalian cuma bisa setting satu aja di bagian ini guys Optimasi ekstra ya guys ya Nah, kalau HP kalian itu sudah di root guys Kalian itu bisa menggunakan semua settingan ini guys ya Karena kita itu bukan root ya guys ya HP kita kalian cuma bisa gunakan satu aja yang di bagian ini aja guys Di bagian optimasi ekstra Nah, jadi kalian masuk aja di bagian ini guys Nah, selanjutnya kalian scroll aja ke bawah Disini ada optimal kan sekarang ya guys ya Ini kalian aktifkan aja guys Seperti ini guys Terus kalian tinggal klik aja jalankan ya guys ya Nah, otomatis nanti itu bakal ada notifikasi seperti ini guys ya Di atas HP kalian Dan disini optimasi ekstra telah selesai Nah, kalau udah selesai seperti ini guys Kalian klik aja tombol atau logo save ini ya guys ya Kalian klik aja seperti ini satu kali Nah, jadi settingan untuk optimasi eksternya sudah di save ya guys ya Jadi seperti itu guys Nah, seperti ini guys Nah, kalau udah seperti ini udah selesai guys Kalian bisa coba aja langsung HP kalian untuk bermain game ya guys ya Jadi disini kalian itu nggak perlu restart atau nyalakan ulang HP kalian guys Kalian langsung coba aja performa HP kalian Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini guys ya Jadi buat kalian yang mau coba aplikasi FDE AI Norut ini guys ya Kalian bisa download aja linknya ada di deskripsi video ini guys Dan untuk settingannya ya guys ya Kalian bisa coba-coba aja setting-setting aja sendiri ya guys ya Untuk settingan lainnya Barangkali ya guys ya Untuk settingan lainnya itu bisa disetting di HP kalian guys Jadi seperti itu guys Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye Bye